Pertempuran di Nagorno-Karabakh masih terus berlangsung. Kabar terbaru, Pasukan Angkatan Bersenjata Azerbaijan kembali berhasil memukul posisi Pasukan Angkatan Bersenjata Armenia. Tak tanggung serangan udara militer Azerbaijan berhasil memukul pasukan elit Armenia hingga lari tunggang langgang. Sebelumnya, Pasukan Armenia dikabarkan telah menyerang dua kota Azerbaijan, Ganja dan Mincevir. Menurut laporan, 13 orang warga sipil tewas akibat serangan rudal di kedua wilayah tersebut. Satu di antaranya adalah seorang bayi perempuan yang baru berusia satu tahun tiga bulan. Serangan pasukan Armenia yang menyasar pemukiman warga sipil membuat Azerbaijan murka. Serangan balasan lewat udara dilancarkan pasukan Azerbaijan menyasar basis pasukan khusus Armenia di Nagorno-Karabakh. Sebuah video diunggah Kementerian Pertahanan Azerbaijan di akun Instagram resminya. Dalam video itu, tampak sejumlah tentara Armenia berlarian menghindari serangan udara pasukan Azerbaijan. Serangan udara pasukan Azerbaijan juga menargetkan sejumlah tank militer Armenia di wilayah tersebut. Pasukan khusus Armenia yang menjadi kekuatan terakhir yang tersisa dilempar ke parit. Terpaksa melarikan diri tidak mampu menahan serangan tentara Azerbaijan, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Azerbaijan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Armenia belum memberikan pernyataan terkait serangan udara terbaru pasukan Azerbaijan. Sejumlah pengamat militer memprediksi pertempuran akan terus berlanjut hingga esok hari, mengingat respons yang mungkin akan diambil oleh Armenia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!